Intro Mengapa Hiu sering salah dikira sebagai mamalia? Halo, salam satu hobi, aku atik tujuh. Anda mungkin sering bertanya, Hiu sebenarnya termasuk mamalia atau ikan? Maka jawaban pendeknya adalah, Hiu bukanlah mamalia. Tetapi sebenarnya termasuk dalam kategori atau kelas ikan. Semua spesies Hiu diklasifikasikan sebagai ikan dan selanjutnya termasuk dalam subkelas Elasmo Prancis. Sering dipertanyakan mengapa Hiu adalah ikan, sedangkan makhluk laut besar lainnya seperti lumba-lumba atau paus adalah golongan mamalia. Ada beberapa perbedaan yang dapat membantu menentukan hewan mana yang merupakan mamalia dan mana yang bukan. Meskipun beberapa hewan mungkin sulit dikategorikan seperti Hiu. Memahami perbedaan ini memungkinkan pengkategorian yang mudah untuk hewan atau kelas hewan yang dimaksud. Bertentangan dengan kepercayaan populer, faktor yang menentukan apakah seekor hewan adalah mamalia atau bukanlah apakah hewan itu bertelur atau melahirkan anak mereka atau tidak. Meskipun cenderung ada kecenderungan di mana sebagian besar mamalia melahirkan anak dan non-mamalia seperti reptil atau burung bertelur, ini bukanlah aturan yang tegas dan ada pengecualian. Hiu sebenarnya adalah salah satunya. Karena Hiu tidak diklasifikasikan sebagai mamalia, mereka malah masuk dalam kategori ikan. Meskipun sebagian besar spesies ikan bertelur sesuai ciri umum non-mamalia, Hiu tidak selalu melakukan hal ini. Hiu sebenarnya dapat melahirkan anak mereka yang disebut pup dengan salah satu dari tiga cara tergantung pada spesiesnya. Beberapa hiu bertelur yang dikeluarkan dan berkembang di luar tubuh bayi tumbuh di dalam telur dan memakan embryo di dalamnya. Dalam kasus lain, anak hiu memulai hidupnya sebagai telur di dalam tubuh, tumbuh dengan cara ini dan akhirnya lahir sebagai anak yang sudah berkembang. Dan, seperti halnya mamalia, beberapa bayi hiu dilahirkan hidup dari ibunya tanpa bantuan telur. Ini sebagian menjelaskan mengapa keberadaan telur tidak secara pasti menentukan apakah suatu hewan tergolong mamalia atau bukan. Terima kasih telah menonton! Sebaliknya, ada beberapa cara yang lebih akurat untuk menentukan cara mengasplisifikasikan hewan, kelas, jenis, atau spesies tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!